Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Neng Risma Di video kali ini seperti biasa Aku mau berbagi resep Masakan-masakan yang simple, sederhana Dan pastinya enak Untuk masa kali ini Aku mau bikin olahan yang berbahan ayam Yang pastinya olahan ini Bikin nasi di rumah kamu abis Penasaran gimana cara buatnya Dan apa saja bahannya Simak videonya sampai habis ya Jangan di skip Dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa untuk klik video ini Kemudian komen, share ke semua Sosial media kamu dan subscribe Karena subscribe dari kalian Sangat berarti untuk kemajuan channel ini Oke pertama-tama siapkan 300 gram Daging ayam pilit Ini aku pakai bagian dada Kemudian mau aku potong kecil-kecil Atau aku potong dadu kecil Seperti ini ayamnya Nah ini ayamnya sudah selesai Aku potong-potong Kemudian aku pindahkan ke dalam wadah Atau piring seperti ini Nah ini ayamnya sudah dipindahkan Kemudian mau aku marinasi terlebih dahulu Menggunakan garam Lada bubuk Dan penyedap rasa Kemudian aku juga tambahkan Satu saset saus tiram Kemudian 3 sendok makan tepung terigu Atau boleh juga diganti dengan tepung serba guna Lalu diaduk-aduk Sampai semuanya tercampur merata Nah ini ayamnya sudah tercampur rata Kemudian aku diamkan terlebih dahulu Sambil menunggu ayamnya Atau bumbunya ini meresap Kemudian aku mengu Siapin untuk bumbu irisnya Bawang merah Ini bawang merahnya agak banyak ya Ini gak aku hitung Nah untuk bagian bawang yang besar Ini aku potong-potong seperti ini Kalau yang kecil cukup aku Satuan aja atau utuh Nah kalau sudah Kemudian 5 siung bawang putih Aku cincang halus Seperti ini Bawang putihnya sudah selesai Aku cincang halus Kemudian aku juga tambahin Cabai rawit hijau dan cabai rawit merah Ini aku campur Kemudian aku potong Bulat kecil seperti ini Untuk banyaknya Sesuai selera teman-teman aja ya Boleh dibanyakin lagi Ditambah lagi Atau dikurangin Kemudian 3 batang daun bawang Ini aku pakai Ukuran yang kecil-kecil Seperti ini Lalu aku potong Menyesuaikan dengan cabainya tadi Dipotong bulat kecil juga Nah ini untuk Bumbunya sudah selesai Aku iri semuanya Kemudian untuk ayamnya juga Sudah meresap Langsung aja Panaskan secukupnya minyak Lalu goreng ayam Yang sudah dimarinasi tadi Kita masukkan Satu persatu Seperti ini Nah semuanya sudah masuk Jangan lupa Sambil sesekali Diaduk seperti ini Supaya Matangnya Benar-benar merata Sampai ke dalam Nah kalau dirasa Sudah matang Kemudian langsung aja Ayamnya kita angkat Dan tiriskan Masih di wajan yang sama Dan sisakan Secukupnya minyak Sisa menggoreng ayamnya tadi Lalu masukkan bawang merahnya Terlebih dahulu Tumis hingga Bawangnya ini agak layu Atau setengah layu Sambil Terus diaduk-aduk Seperti ini Kalau sudah setengah layu Kemudian masukkan Bawang putih Yang sudah dicincang halus Diaduk sebentar Masak sebentar Hingga agak layu Nah ini aroma bawangnya Sudah wangi Sudah keluar Sudah wangi banget Langsung aja Masukkan cabai-cabainya Diaduk sebentar Tumis sebentar Sambil sesekali Diaduk-aduk Seperti ini Nah untuk Bumbu irisnya ini Sudah wangi banget Langsung aja Aku tambahkan Sedikit air Atau secukupnya air Supaya ada kuahnya gitu Jadi nyemek-nyemek gitu ya Nah kalau sudah Mulai mendidih Seperti ini airnya Langsung aja Aku tambahkan Kaldu jamur secukupnya Lalu diaduk-aduk Kemudian masukkan Ayam yang sudah digoreng tadi Diaduk kembali Masukkan juga Daun bawang Yang sudah diiris Diaduk-aduk sebentar Masak hingga airnya Agak menyusut Jangan lupa koreksi rasanya Dirasa kurang Kaldu jamur Atau penyedap rasa Boleh ditambahkan kembali Nah untuk seasoningnya Aku cuma tambahin Kaldu jamur aja ya Kalau mau ditambah Gula pasir Juga boleh banget ya Tapi kalau menurut aku Kaldu jamur aja Juga udah cukup banget Udah enak Gurih Pokoknya pas banget Nah ini bumbunya Sudah pas Dan sudah meresap Langsung aja matikan Api kompornya Dan siap untuk disajikan Ini dia Ayam goreng Oseng Bawangnya Sudah jadi Rasanya benar-benar Enak banget Gurih Pedas Nampol Parah Ini menu yang Benar-benar Wajib kalian coba Karena Seenak dan semudah itu Auto Ngabisi nasi Di rumah kamu Terima kasih Sudah simak video ini Sampai habis Semoga video ini Bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk resep Lebih lengkapnya Bisa lihat di description box ya Dan jangan lupa juga Untuk nyalakan Lonceng notifikasinya Supaya kalian Nggak ketinggalan Video-video Aku selanjutnya See you next video Sub indo by broth3rmax